selamat menikmati tanaman tin hasil cangkok yang sudah keluar akar ini akar sudah mulai kecoklatan ini siap untuk ditanam untuk media yang kita butuhkan tidak jauh dari media sebelumnya ini sudah ada sekam bakar tambah kompos ditambah lagi dengan tanah jadi sudah kita mix nanti kita tinggal masukkan ke dalam polybed kegunaan media sekam bakar ini untuk memperporos media tanah sebagai pengikat dan kompos sebagai penyedia nutrisi ketanaman dapat juga diganti dengan pasir untuk media sekam bakarnya kalau misalkan tidak ada sekam bakar biar tidak terlalu lama jangan lupa dukung terus channel kami biar bisa terus berbagi menikmati informasi tentang menanam bertabu lampot dan yang lainnya silahkan ketik atau tekan subscribe tekan like dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru di hp selanjutnya kita masukkan media video terbaru ini yang sudah kita buka plastiknya kita mau tanam duluan mungkin bisa jadi info tambahan bahwasannya penggunaan media tanam kering ini sangat bagus untuk memperkecil kemungkinan adanya nematoda pada media tanam ini hal terpenting yang mungkin bisa menjadi tambahan wawasan terima kasih terima kasih setelah itu kita siram sampai basah seperti ini kita siram sampai benar-benar basah setelah itu kita taruh di tempat teduh ada cahaya matahari tapi tidak langsung setelah 4 hari baru kita siram air lagi jadi untuk tanaman tin ini memang penyiramannya tidak terlalu sering dan juga disesuaikan dengan media yang kita gunakan kalau media kita poros penyiraman maka penyiraman juga akan lebih sering jika media agak lembab juga penyiraman jangan terlalu sering dan juga dimana tempat kita menaruh bibitnya itu juga pengaruh terhadap penyiraman demikian contoh menanam cangkokkan tin atau fc tin bersama dengan dhp apabila informasi ini bermanfaat silahkan tekan like subscribe dan tekan tanda loncengnya semoga saja bermanfaat sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati